selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang boleh lagi yang kedua solat sunat yang tidak punya waktu khusus digabung sama yang tidak punya waktu khusus contoh tadi habis wudhu masuk masjid digabung nih solat sunat wudhu dengan solat sunat tahiyatul masjid boleh karena dua-duanya tidak punya waktu khusus digabung itu yang boleh digabung nah sekarang yang tidak boleh digabung itu adalah solat sunat yang punya waktu khusus digabung sama yang punya waktu khusus tidak boleh contoh datang ke mesid ternyata sudah komat sehingga kobliahnya nanti habis solat maghrib habis solat maghrib mau digabung bahadiyah maghrib sama kobliah maghrib tidak boleh kenapa? karena dua-duanya punya waktu khusus jelas ya solat sunat yang boleh digabung sama yang tidak boleh digabung saya ulangi lagi yang boleh digabung ada dua yang punya waktu khusus digabung sama yang tidak punya waktu khusus yang kedua yang tidak punya waktu khusus digabung dengan yang tidak punya waktu khusus satu yang tidak boleh digabung yang punya waktu khusus digabung sama yang punya waktu khusus itu tidak boleh baik solat sunat awabin solat sunat awabin rokaat selepas maghrib kata nabi barang siapa yang setelah sholat maghrib melaksanakan sholat sunnah 6 rokaat dengan catatan setiap 2 rokaat salam tidak berbicara urusat dunia sampai 6 rokaat 2 rokaat salam dia kata nabi akan diberikan oleh Allah seperti melaksanakan sholat selama 12 tahun jadi barang siapa sholat sunnah 6 rokaat selepas sholat maghrib diberikan oleh Allah pahala seperti beribadah 12 tahun itu sholat sunnah awwabin niatnya selesai lanjut lagi selesai pindah lagi nah diselah-selah 2 rokaat pindah ke 2 rokaat tidak berbicara masalah dunia diberi oleh Allah kata nabi pahala ibadah 12 tahun ya nah sehingga kalau bisa kerjakan ya dulu nah badang maghrib ya nah itu dulu kalau di pondok kita masih agak rajin di luar pondok nih udah kurang rajin ya kerjakan itu pahalanya luar biasa kemudian kemudian boleh gak digabung dengan badia maghrib gak bisa ya karena badia maghrib punya waktuku khusus awwabin punya waktuku khusus ya jadi kalau sholat sunnah awwabin ya sudah awwabin saja sebagian kecil para ulama mengatakan sholat sunnah awwabin sholat duha ada barangkali pernah denger saya pernah denger awwabin katanya sholat duha ya tapi sekali lagi jumhur kebanyakan para ulama mengatakan awwabin itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat maghrib wawabin besok